Intro Nasional, Roni Wabia punya kontribusi yang cukup banyak untuk menciptakan gol Baiklah langsung saja kita berbincang-bincang dengan pemain terbaik di Liga Daniel Kedua lalu ini Oke, Roni, belakangan ini banyak yang menilai penampilan Anda mulai labil Kenapa sih sebetulnya? Waktu kami tim nasional mengadakan pertandingan prapial Asia di Arab Waktu itu memang kami betul-betul mempersiapkan diru waktu itu Sehingga kami mengadakan perlawatan DC atau traut ke Italia selama satu bulan lebih Sehingga pada saat itu memang kondisi fisik dan kemampuan kami waktu di Italia itu Betul-betul dibina dengan baik Sehingga waktu itu di Liga Daniel Kedua kami bisa bermain yang baik Dan pada saat itu memang kondisi saya sangat baik Terus sekarang tiba-tiba bisa menurun, kenapa? Setelah saya kembali dari Piala Asia, kita diberikan libur ke daerah kami masing-masing Dengan menurunnya kondisi saya pada saat itu, karena saya mengalami cedera Setelah saya kembali ke Rian sana untuk menjaga kondisi agak jangan sampai menurun Sehingga saya biasanya melakukan latihan-latihan ataupun dengan cara bermain dengan tim-tim lain Sehingga pada saat itu saya mengalami kecelakaan yaitu betabrakan dengan sesama teman Dan cedera saya itu sangat berat sekali, karena saya sudah pernah mengalami hal itu pada kaki saya Sebagai pemain terbaik di Liga Daniel Kedua lalu, apakah Anda punya beban tampil di tim nasional atau bagaimana? Ya pada saat itu memang saya merasa ada beban sekali Karena saya baru pertama kali dipilih dalam tim nasional Sehingga demikian juga dengan predikat pemain terbaik Waktu itu saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan dipilih sebagai pemain terbaik Karena saya merasa bahwa dalam diri saya itu masih banyak kekurangan Tapi ya semua itu karena anugerah daripada Tuhan Sehingga saya bisa menerima itu dan pada saat itu saya ingin buktikan kepada masyarakat yang Dan pada saat itu masih meragukan kemampuan saya Maksudnya sebagai pemain terbaik Sehingga saya buktikan itu pada Piala Asia yang lalu Di Irian Jaya sebetulnya Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah instansi ya Namun Anda belum pernah aktif karena lebih banyak waktu Anda untuk tampil di tim nasional Bagaimana dilema yang Anda rasakan? Pada awalnya itu saya merasa berat sekali Karena yang selama ini yang saya mengharapkan dari diri saya itu yaitu masa depan Dengan sudah terpanggilnya saya bekerja pada suatu instansi bank di daerah Itu sudah merupakan pegangan buat saya Karena dengan pekerjaan itu berarti hari tua saya itu bisa terjamin Sedangkan sepak bola itu suatu Suatu hobi sekedar untuk memacu prestasi sayang Selama ini satu kuning yaitu bidang sepak bola Anda memilih mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah bank Ketimbang menjadi pemain profesional di ladang Anda di sepak bola Dengan pertimbangan apa itu? Mulanya saya itu pemikirannya ke situ Tapi karena saya mengingat bahwa sepak bola itu hanya sementara Saya tidak tahu mungkin besok atau seterusnya Kalau kondisi saya itu masih fit ya Saya pikir saya masih bisa mampu untuk meningkatkan prestasi saya Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh saya Misalnya kecelakaan atau apa yang nantinya melugikan saya punya diri sendiri Sebaiknya saya pikir mencari suatu profesi lain Yaitu pekerjaan Karena dengan pekerjaan itu masa depan saya itu bisa terjamin Jadi berapa lama lagi rencana Anda akan terus aktif bermain di sepak bola? Saya akan terus bermain sepak bola sampai semampu kemampuan saya Kalau memang kemampuan saya itu sudah sampai di situ ya Saya akan berhenti Di awal Liga Kansas lalu ya setelah Anda berhasil menjadi pemain terbaik di Liga dan kedua lalu Sebetulnya ada beberapa klub yang menawar Anda untuk bergabung Namun Anda tetap memilih tinggal di Persipura Dengan pertimbangan apa itu? Ya karena dalam diri saya Saya itu benar-benar itu masih mencintai daerah saya Maksudnya saya ingin menunjukkan kepada daerah saya itu suatu prestasi yang baik Maksudnya saya berusaha untuk mengangkat sepak bola iranja Persipura kini kelihatannya sulit lolos ke babak 12 besar ya Menurut Anda apa penyebabnya ini? Apakah karena absennya Anda dan Rita Madubun serta Chris Yarangga atau bagaimana? Ya yang selama ini kami lihat bahwa Persipura mulai menurun dalam sepak bola dalam Liga Kansas ini Itu sebenarnya bukan dari kami bertiga Tapi itu dari pembinaan pengurus yang ada di Persipura itu Dalam meneliti kehidupan para pemain Persipura itu kurang begitu baik Sehingga kadang itu pembinaan itu motivasinya itu tidak ada sekali Baik mitra olahraga demikian perbincangan kita tadi dengan Roni Wabiat Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton